pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dan prinsip-prinsipnya apa aja ya? ikuti yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi ini adalah video saya yang ke 109 mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang perdoman P2 COVID-19 revisi ke 5 yang merupakan lampiran dari Kemenkes RP no. 413 tahun 2022 tentang perdoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 video saya yang ke 109 akan membahas pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan secara umum dan prinsip pencegahan pengendalian faktor risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan video ke 34 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur perdoman P2 COVID-19 Sobat Sehat, yuk kita mulai bahas pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan Apa sih pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan itu? Secara umum, dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan kita akan membahas tentang 4 hal antara lain prinsip pencegahan dan pengendalian faktor risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan kedua, strategi pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan kemudian yang ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan prarujukan dan keempat, pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemulasaraan jenasa Selain pembahasan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan secara umum Di video ke 109 ini, kita juga akan membahas prinsip pencegahan dan pengendalian faktor risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan Apa sih prinsip pencegahan dan pengendalian faktor risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan itu? Sobat sehat, untuk meminimalkan risiko terjadinya pajanan virus SARS-CoV-2 kepada petugas kesehatan dan non-kesehatan pasien dan pengunjung di fasilitas pelayanan kesehatan perlu diperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian risiko penularan sebagai berikut Pertama, menerapkan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien Kedua, menerapkan pengendalian administrasi Ketiga, melakukan pendidikan dan pelatihan Ketiga prinsip ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan Sobat sehat, demikianlah di video 109 ini kita telah membahas tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan secara umum dan prinsip pencegahan dan pengendalian faktor risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan Kita akan bertemu pada video ke 110 yang membahas tentang strategi pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan Sampai disini dulu ya Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh